Jaktin Pak Halim, berlubis kumpul baris Jaktin Pak Halim, bersama tak terkikis Jaktin Pak Halim, berlubis kumpul baris Kalau masih kecil saya dengan Biyo itu karena agak jauh kan jarak umurnya Biyo itu seumuran dengan kakak saya yang nomor dua Cuma beliau, saya ingat saya ketika saya masih kecil Biyo itu dipercaya oleh layak saya untuk menjadi kepala kondok di Salim Ambal Martini Dan Santri-Santri banyak terkesan akan kedisbenan beliau dalam didik San Santri Tapi juga humanis artinya dekat dengan teman-teman Santri Ini tidak inklusif tapi inklusif dengan para Santri Kami berharapannya kepada sosok Gus Halim Iskandar ini Agar ke depan ya dalam konteks mungkin ada pemilihan gubernur Kami berharap sosok seperti Gus Halim Iskandar ini cocok Untuk menjadi pemangku di mana beliau ini adalah kader yang betul-betul Punya pengalaman yang cukup lama di politik Yang low profile ya beliau bisa menjaga komunikasi dengan siapapun Beliau itu backgroundnya adalah pesantren Saya kira dan sekarang menjadi ketua DPW Bisa mengkombin bagaimana pengelolaan background pesantren itu Dengan pengelolaan pemerintahan Saya kira dengan gaya beliau yang elegan Gaya beliau yang humble ya Bisa berkomunikasi dengan semua kelompok dengan baik Ini menjadi kekuatan yang agak jarang dimiliki oleh Sampai jumpa di video selanjutnya